Pemirsa diduga tidak mengantongi izin polisi membubarkan konvoy supporter Persija Senin Dinihari. Ribuan pendukung The Jack berkonvoy di Bundaran Hotel Indonesia setelah Persija menyebut juara Piala Menpora 2021 mengalahkan Persib Bandung. Kericuan mewarnai pembubaran konvoy supporter Persija Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia Senin Dinihari. Kericuan terjadi karena seorang supporter menolak untuk dibubarkan. Aparat Polres Metro Jakarta Pusat dan petugas Satpol PP terpaksa membubarkan kumpulan supporter karena menimbulkan kerumunan dan melanggar ketentuan aturan PPKM Mikro. Kerumunan supporter dikhawatirkan memunculkan kluster penyebaran COVID-19. Sejumlah supporter diketahui mabuk minuman keras dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dalam pembubaran supporter ini polisi juga menyita ganja kering. Sekitar pukul 1.30 Dinihari masa berangsur-angsur membubarkan diri. Karena melanggar ketentuan PPKM, polisi akan menyelidiki inisiator konvoy supporter Persija ini. Ya itu yang masih kami lakukan penyelidikan. Apakah memang ada pihak-pihak yang sengaja mengajak supporter Jakmania untuk bergabung, berkumpul di Bundaran HI ini. Tentunya yang pasti dengan adanya kumpul-kumpul semacam ini sudah melanggar PPKM. Ya, bermacam-macam. Ada juga tadi itu yang kedapatan membawa ganja. Ada tadi salah satu di antara mereka. Kemudian ada juga yang memang karena kenal potnya bising. Dan diajak untuk bubar tidak mau. Sebelumnya ribuan supporter Persija berkonvoy di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Merayakan kemenangan The Jack atas Persib Bandung. Dalam pertandingan yang memperebutkan Piala Menpora 2021 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Dari Jakarta, Camar Hainda, Novan Dwi dan Amat Muharlin. Belaporkan.